Hai semuanya, saya akan berada di Beyond Kings area Bismillahirrahmanirrahim Semoga pada malam yang berbahagia ini Allah SWT sentiasa melimpah ruakan rezekinya kepada kita semuanya Dan mempelancarkan segala urusan kita Dan memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit Semoga cepat sembuh dan semoga Allah SWT menjauhkan kita Daripada segala marah bahaya Dan memakbulkan segala doa-doa kita Amin, amin, ya Rabbul Alamin Oke teman-teman, disini ingin Mimim katakan Yang mana hasil terakhir tes Sepang Atau Shakedown 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 test Shakedown Shakedown test Shakedown test Sepang teman-teman Namun pada tanggal 10, 11, dan 12 Adalah tes resmi Moto Tes resmi perdana ya Tes perdana resmi MotoGP 2023 Di Sepang pada tanggal 10, 11, dan 12 Teman-teman ya Untuk hari ini adalah Shakedown Shakedown test Tes bagi para test rider ya Kepada rider penguji teman-teman ya Di sini kecepatan dari hari pertama dan sampai ketiga hari ini Kecepatan yang maha memang tidak ada tandingan teman-teman ya Kalkuslo sangat berpuas hati Apalagi Kuartarus sangat senyum-senyum teman-teman ya Bersenyum-senyum Namun kalau Min Honda Kecepatan Honda macam mana Kalau teman-teman tanya dengan Min Min Kalau selagi Stephen Battle Stephen Brother Yang jadi penguji Min Min memang Tidak tahu mau bilang apa Memang hari pertama tes kemarin Kecepatan Honda ada Namun cuma hari pertama itu saja Kemarin hari kedua Honda di posisi ke-9 ya Dan di hari ketiga ini di posisi ke-6 Lumayan lah Namun kalau di sini belum habis itu teman-teman ya Belum habis itu Selagi Mak Marques yang uji ya Sebelum selagi Mak Marques tidak menguji sendiri Min Min tidak tahu mau bilang kecepatan Kecuali Mak Marques yang sudah tes Sudah tes Mak Marques mengetes Namun Mak Marques mengatakan Honda tidak bisa lari jauh Itu Min Min akan percaya Karena hanya Mak Marques sahaja ya Sebab Stephen Battle ini asyik mengatakan Honda inilah tidak ada perubahan lah Bahkan si Alec Rina Alec Rina Mimin katakan terus teman-teman ya Alec Rina belum Kita bilang aja ya Kita katakan aja Alec Rina belum menguasai RC213V sahaja Tidak mengatakan seperti itu Bahkan Alec Rina mengatakan kepada media atau itu Hanya Mak Marques yang bisa mengubah si RC213V Hanya Mak Marques yang bisa membuatnya Ya teman-teman ya Berarti sebelum Mak Marques menaiki RC213V Kita tidak bisa komen gitu teman-teman ya Maksud Alec Rina gitu teman-teman ya Dan tes ini ya 10, 11 dan 12 Februari di circuit Sepang teman-teman ya Dan sebagian riders sudah berada di Malaysia Seperti Fabio sudah ada Dan si Alec Espagaro ada di Singapura Alec Rina Alec Rina Alec Marques dan Fabio di Jantoneo Dia sedang berada di Di Jakarta teman-teman ya Mimin gak tahu ada peluncuran apa yang jelas Mereka di Jakarta ya Mimin Mak Marques apa kabar? Mak Marques ya di rumah dia Di rumah Apalagi sekarang gak ditinggalkan oleh Sang adik Alec Marques ya Ini video terbaru Mak Marques untuk Mak Marques mengatakan dia sudah siap Untuk tahun 2023 teman-teman ya Dan pada tanggal 19 Februari ini Mimin gak tahu ada apa Yang jelas ada perjumpaan dengan Mak Marques di Madrid teman-teman ya Di Sepanyol Nah ini dia Mak Marques mengatakan Hola Hola Fan Mak Marques Jangan lupa subscribe dan komen Channel Radio GP Karena dia gila sedikit gitu ya Oke jangan lupa Subscribe Laju-laju Karena kita akan Bermain di Sepang nanti Jangan lupa Follow Radio GP Itu Mak Marques katakan teman-teman ya Wadidaw 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 Oke teman-teman Yang jelas Untuk test shutdown ini Jangan tanya Hasil dari Bisa Bisa Mimin katakan Kalau saya perbeda Jajal Apa Menjajal RC213V Memang gak ada Gak ada cepatnya bagi dia tuh Karena dulu dia pernah mengatakan Kenapa Mak Marques Enggak mengikuti seperti dia Mengurangi kecepat Apa Mengurangi kecepatan Supaya dia tidak eksiden Supaya dia tidak kres Michael Apa siapa lu Si Apa lagi Juga mengatakan begitu Inilah kelebihan Mak Marques Mak Marques Is Mak Marques ya teman-teman Gak bisa dia Mak Marques itu seperti Berjalan seperti Kurang-kurang Dia gak mau Nah itu Mak Marques ya Itu yang Mak Marques itu Masih yakin Dia bisa Nah Mimin Mimin yakin juga ya Dengan 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 Mak Marques Namun Apa daya Karena Motor Mak Marques Selama 2 tahun ini Bukan settingannya Ya Bukan settingannya Ya segitu saja Sebesar Kecepatannya Sebesar Tes penguji Sebesar itu Kalau Mak Marques Tidak ada limit Itu yang Mak Marques Gak bisa mencapai Kemarin ya Namun untuk tahun ini Insya Allah Mimin yakin sekali Mak Marques Akan Winner 2023 ya Mimin lihat Lihat saja Ducati No 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 Pokoknya Ducati Gak ada Kemarin Memang jelas-jelas Bergantung dengan Si Jack Miller ya Walaupun Awal-awal Jack Miller Tidak mengatakannya Ya Memang Jack Miller Dari pribadi sendiri Membantu Si 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 Apa Beko Baknaya ya Namun Setelah sudah Hampir mencapai puncak Jack Miller Merasa Merasa Tidak Di Dianggap Itu Sebab itu Empat race terakhir itu Jack Miller sudah Tidak Mempedulikan Baknaya Kalian bisa lihat sendiri Bagaimana Kegilaan Si Jack Miller Saat itu Di saat Dia sudah tidak Membantu lagi Baknaya Ya Teman-teman ya Oke Cukup sampai disini saja Ini informasi Yang Mimin sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Bersolong Seperti biasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Bye-bye 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 Subscribe and comment Bye-bye Subscribe Comment Bye-bye 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 Bye-bye